Mungkin kalau ditanyain pelayanannya apa aja dari zaman dulu ketika lebih muda dari ini Nyari semua pelayanan yang dimungkinkan di gereja Gue gak mau kayak gini gitu Jadi aku jadi kayak anak remaja yang nakal, anak remaja yang Kamu berserah pada panggilannya karena dia yang tau Nah that way kamu gak mungkin nyasar That way kamu gak mungkin Halo semuanya kembali lagi di program kita Today's Message Podcast Bersama dengan saya Hosea Claudio Dan kita kali ini akan ngobrol dengan narasumber yang luar biasa banget Pelayanannya sangat menjadi dampak buat banyak orang Khususnya mungkin buat anda yang suka ikut conference-conference yang banyak Pembicara-pembicara luar negeri gitu kan ya Nah ini langsung aja kita akan ngobrol dengan Pastor James Farlow Mendrova Wih keren banget Hai 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 Hosea hai Hai semuanya Nah ini Pastor James sih salah satu translator yang luar biasa Amen Ini by the way ngomong-ngomong namanya kok keren banget sih Pastor James Farlow Mendrova Itu nama keluarga atau memang ada arti khusus? Mendrovanya nama keluarga, Mendrova itu marga Itu marga dari sukunias Aku orang nias Kalau James Farlow tuh dari Sepengetahuanku tuh dari omaku Itu nama aktor jaman dulu Jadi aktor kesayangannya oma Jadi kasih tau Oke 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 Keren 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 Nah Pastor James juga sekarang sebagai seorang dosen ya Iya puji Tuhan Di salah satu universitas negeri di Jakarta Jakarta agak kesenalan Tapi yang pasti universitas yang luar biasa Dan sekarang juga menjadi seorang wakil gembala Dari salah satu gereja Puji Tuhan Juga yang ada di Indonesia ini, di Jakarta ini Puji Tuhan Nah itu gimana ya Pastor? Maksudnya Apa tuh? Kenapa bisa sampai jadi seorang pendeta gitu kan? Kesan Kan udah jadi dosen nih Ya kan? Dulu kalau nggak salah belajarnya apa? Filsafat Filsafat Banyak hal yang udah banyak belajar Dapet hal yang Selanjutnya jadi translator juga luar biasa Banyak orang diberkati gitu Tapi kenapa sampai ujung-ujungnya sekarang Bisa jadi pendeta gitu kan? Bisa jadi associate pastor gitu Mungkin boleh cerita nih Kita karena kali ini mau ngobrol tentang Live in God's calling Atau hidup tinggal dalam panggilan Tuhan gitu Oke Nah mungkin boleh cerita nggak sedikit Terus awal mulanya gimana Atau mungkin pertama kalinya Tuhan menjamah Sampai akhirnya mau terlibat dalam pelayanan itu What's going on? Oke aku jawab pertanyaan yang pertama dulu tadi ya Boleh silahkan Apa yang membuat bisa jadi Sekarang jadi associate Nggak pernah mimpi sih Nggak pernah mikir juga Dengan kata lain Sudah cukup lama dalam pelayanan ya Pelayanan gerejawi Tadi Bro Hosea juga udah bilang Kalau Aku tuh juga ngajar Sehari-hari ya Jadi Sudah punya Pekerjaan Tapi emang dari Masa muda tuh Emang udah pelayanan lah Di gereja lah Tapi nggak pernah mikir Buat jadi Associate pastor lah ya Untuk jadi wakil gembala Untuk jadi gembala gitu Nggak pernah mikir Sampai Sebenarnya tahun lalu Itu baru Officially disahkan Nggak tahu dipanggil oleh Gembala 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 Pemimpin kami Lalu kemudian Ditunjuk Dapat dari Tuhan Dan ketika Beliau menyampaikan itu Tiba-tiba Nggak tahu gimana Aku jawab Iya Nggak ada Sebenarnya Bukan Setelah itu Juga mikir gitu Ih kok Gue jawab Iya ya Kayak Nggak pernah mikir itu Tapi aku percaya Kalau Sesuatu terjadi kayak gitu Aku belajar dari pengalamanku Sejauh ini bahwa Ya itu emang Emang dari Emang dari Tuhan Emang panggilan Tuhan Berarti emang Sejak masih Lebih muda gitu ya Sekarang masih muda sih Waktu masih lebih muda itu emang Udah terlibat pelayanan memang Mungkin di sekolah minggu Atau di youth gitu Iya betul Aku lahir dari keluarga pendeta Oke Emang orang tua pendeta Papaku pendeta Papaku ambat Tuhan Papaku gembala Jadi aku lahir dari keluarga yang seperti itu Tapi ya sebagaimana Kebanyakan anak-anak pendeta ya Yang aku kenali Jadi Jadi ada Sebagian besar anak pendeta yang aku kenali Artinya ada sebagian kecil Dan ada yang belum aku kenali Iya Ya sebagian besar anak pendeta yang aku kenali itu Kami tuh Seperti punya beban tambahan Jadi anak pendeta Betul Beban yang gak perlu Unnecessary burden Aku nyebutnya Aku nyebutnya Unnecessary burden Jadi anak pendeta gak boleh ini Gak boleh itu gitu Padahal kan ya Namanya remaja Sama aja ya Kita pengen ngelakuin Apa yang dilakukan anak remaja yang lain So ya Aku besar dalam lingkungan itu Jadi Sampai Aku ngalami Sesuatu Dari Bersama dengan Tuhan And finally I devoted myself Aku kasih diriku untuk Untuk melayani Tuhan Di bagian apapun yang aku bisa Tentu Di awal itu Ya Pelayanan anak muda Pelayanan youth ya Youth ministry Tapi ya Karena Papi itu juga Orang yang cukup Ya Punya jabatan lah Di gereja Di gerejanya Jadi Di Ibadah-ibadah raya juga Udah melayani Tapi Waktu itu masih OHP Oh Belum ada itu ya Belum LED Belum insumership Waktu itu masih OHP OHP Waktu itu masih pakai Apa Bahasa Indonesia Beningan Pakai transparan Iya Terus Di sound Mungkin Kalau ditanyain pelayanannya Apa aja Dari zaman Dulu ketika Lebih muda dari ini Nyari semua pelayanan Yang dimungkinkan di gereja Wow Kecuali penari Mungkin cuma itu Yang gak berani saya sentuh Berarti Pernah Guru sekolah minggu Iya Ngajar sekolah minggu Wow Singers Singers Worship leader Wow Jadi semua pernah ya Iya semua pernah kecuali Keputbah gitu kan Praise the Lord Oke Nah berarti Tadi kan bicara soal Sebagai anak hamba Tuhan Biasanya ada burden Yang gak perlu gitu Ditambah Tapi Buat Pastor James sendiri Mengalami Sebagai seorang anak hamba Tuhan Di masa muda itu Gak ada masalah disitu Atau memang pernah juga mengalaminya Sampai sekarang tetap bisa melayani Tuhan Gitu loh maksud aku Justru Pengalaman jadi Anak pendeta Yang kemudian Feel like I had this Unnecessary burden Itu yang membuat Masa Masa remajaku itu Sebenarnya Seperti Lebih Pengen Pengen bilang Gue gak mau Kayak gini gitu Jadi aku jadi kayak anak Remaja yang nakal Anak remaja yang 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 berontak gitu ya Sampai di satu titik Tuhan 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 tangkap aku lah Tuhan tangkap Tuhan tangkap aku Tuhan Ada satu pengalaman yang Yang bikin Aku akhirnya bilang Aku akhirnya bilang Paulus bilang gini Dia yang memanggil kamu setia Yes Dan Tuhan tetap setia Untuk Untuk terus Menggenapi panggilannya Amin Dalam Dalam hidup Wow Dan setelah itu Karena ada Tangkapan Tuhan itu Iya kan Karena tangkapan Tuhan itu Akhirnya mulai Mulai membuat Pastor James Mulai Apa namanya Mau mulai terlibat Mulai Melayani Persis Persis Kalau aku boleh cerita Gimana Tuhan tangkap aku Boleh Jadi Seperti biasa lah ya Aku gak perlu jelasin Kenakalan remaja Siap Siap Kena kalan remaja Ya Sebut lah Apa saja I've done it Sampai Di rumah pendeta itu Sering ada peraturan Gak tertulis Paling gak di rumah Di rumah papi lah Bahwa Aku gak dapet dujajan Kalau aku gak sateduh Wow Jadi Jadi Setiap hari aku sateduh Even though nakal Even though itu Setiap hari dapet uang jajan Persis Jadi bukan buat Ketemu Tuhan Bukan buat tau Apa ayat Ini gak Cuma buat Cuma buat dapet dujajan Dan di satu pagi Aku sateduh Sebagaimana biasanya Untuk Dapet uang jajan Tentu saja And waktu itu Kebetulan papi pelayanan Di luar kota Jadi gak ada siapa-siapa Di luar cuma ada mbak Yang lagi bersih-bersih Jam 5 pagi Sekitar jam 5 Jam 6 pagi lah Saat eduh And then Setelah selesai Nyanyi satu lagu Kemudian Lagu penyembahan Terus Tiba-tiba ada suara manggil Kedengeran di kuping Bukan di hati Oke Jadi Aku mungkin Satu dari sekian Banyak orang yang Eh dari sedikit orang Yang beruntung Tuhan manggil aku Dengan cara seperti itu Audible ya Audible Audible voices So Manggil namaku James Ya Sebagaimana layaknya Manusia Kebanyakan gitu Sendirian Gelap di luar Gak ada siapa-siapa Tiba-tiba ada suara manggil kamu kan Ya hal pertama yang aku lakukan adalah Teriak Ambil selimut gitu Iya Iya Tau-tau ada manggil nama Hosea Gitu kan Pagi-pagi jauh liwa Gak ada orang Kita bakal ketakutan Betul-betul And then Melakukan apa yang orang Kristen lakukan Dalam nama Yesus But for the second time The same voice Calling my name James Disini merinding sih Tapi disini damai gitu Lalu aku ingat satu kisah di Alkitab Ada anak kecil yang juga Dipanggil dengan cara yang sama gitu ya Samuel Very good Samuel Dan dia dipanggil tiga kali Lalu Ini kurang ajarnya saya waktu itu Dia bilang Oke Kalau ini emang Tuhan Harus tiga kali Singkat cerita Dia Tuhan yang baik Dan sampai sekarang dia tetap baik Dia panggil aku kali ketiga Kaosnya Dan Ketika dia panggil kali ketiga itu Aku gak berharap banyak Aku cuma bilang oke Here I am Tukang nakal Bundle segala macem I mention all my mistakes Semua daftar kesalahan Aku Spill out saat itu Lalu bilang Yaudah hajar Sambar kayak pake gledek Apa pake Apa tuh Thor Mjolnir Stormbreaker Hajar gitu ya Tapi you know Di pagi itu Dari segala urusan Tuhan Ngatur supaya Mars Gak tabrakan sama Jupiter Bumi gak tabrakan sama Merkurius Dia sempetin dateng ke Kamar anak umur 14 tahun Cuma pengen bilang Tiga kata dalam bahasa Inggris And I just don't know Why it was in English Dia cuma bilang James I love you Wow And that's changed my life Wow Wow that's great That's changed my life Wow Cuma bilang I love you Dia gak ngomongin Salahannya Gak ngungkit-ngungkit Apa yang kita lakukan Wow And after that Mulai Iya Dan setelah itu Aku gak bisa bikin apa-apa Aku cuma nangis di depan Tuhan Aku bilang Gak pantas aku dapat ini Tapi You just come and Say this to me Dan dari situ Kalau saya Aku berasa bahwa Ketika cintanya nyentuh aku Yes Cinta itu manggil aku Iya Dan cinta itu yang mampukan aku Untuk melayani dia Wow Jadi aku melayani Dia di dalam panggilannya Dasarnya cinta Hmm Bukan karena aku pengen perform sesuatu Tapi karena Dia udah mengasihi aku terlebih dahulu Kan Alkitab bilang gitu ya Kita mengasihi Karena dia terlebih dahulu Mengasihi kita Wow Wow Ini keren banget sih Jadi memang Memang itu karakteristik Tuhan ya Maksudnya dia memang Tuhan yang Untuk memanggil kita pun itu Bukan dengan Kemarahan Bukan dengan apa yang Kesalahan yang kita lakukan Tapi justru Dia menunjukkan dia Mengasihi kita apa Ada hanya Persis Wow Persis Berarti sejak saat itu Mulai terlibat melayani Nah The moment mulai 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 start Melayani Tuhan Baik itu mungkin di gereja Di tempat-tempat yang Tuhan percayakan Mulai ada gitu Pastor James itu Udah pernah punya Kerinduan Atau cita-cita gak sih One day Pengen jadi kayak papi Pengen jadi pendet Kalau cita-cita sih Enggak Cita-cita sih Enggak Seperti aku bilang tadi Kalau saya Kalau Kalau aku akhirnya Mau melayani itu Itu tadi dasarnya Karena kasih Karena kasih Gak ada yang lain Ya 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 Gak ada yang lain Kalau cita-cita gak Aku dari kecil Pengen jadi pilot Wow Jadi Sebenernya gak ada cita-cita kesana Tapi memang Maksudnya Tuhan taruh gak Ada burden Bahwa One day Tuhan akan pakai Finally Along the way Along the way Along the way Di awalnya memang Karena mencintai Tuhan I just want to do anything Makanya segala macam pelayanan Nyusun bangku di gereja I do it You know I did it Gitu ya Jadi Awalnya seperti itu Apa aja yang bisa aku buat Dan Seiring berjalannya waktu Tuhan tuntun Makanya Dalam Aku percaya bahwa Dalam panggilan Tuhan Itu selalu ada tuntunannya dia Iya Tuhan gak pernah manggil kita Ke ruang hampa Enggak Tuhan panggil kita Masuk dalam panggilannya dia Dan dalam panggilannya Itu pasti ada tuntunannya dia Nanti mungkin Mungkin buat teman-teman Atau pemirsa Menyaksikan program ini yang Mungkin juga pernah Diberkati gitu ya Dengan pelayanan Bahasa James Baik itu kotbah Maupun juga As a translator gitu kan ya Ini Karena ada beberapa teman-teman Juga sering Bicara gitu ya Maksudnya Kita kan juga emang Ya sering lah mendengar Ada orang-orang yang Melayani As a translator Untuk beberapa pembicara gitu Tapi kayak Bahasa James kayak You have Satu grace yang kayaknya Berbeda gitu ya Oh man Sehingga benar-benar It's not only Orang tau artinya Tapi Secara Atmosfer Juga Tuhan tuh Bekerja istilahnya Baik dari si pembicara Maupun juga dari Translator Mungkin boleh cita sedikit gak sih Awalnya tuh Gimana bisa terlibat Melayani sebagai Seorang translator gitu Oke Kalau awalnya Sebagian besar translator yang Aku temui Kami kan Kalau ada conference Sering banyak translator ya Jadi sering cita-cita Sebagian besarnya Nyaris mirip lah Kita dijorokin Dijorokin Kita dijorokin Ya tentu Tapi itu juga Bicara tentang generasi sih Jadi kayak Ada translator-translator Zaman dulu yang Udah terkenal Maksudnya udah terkenal Sebagai translator Lalu kemudian dicatwal Lalu gak bisa dateng Kemudian akhirnya Gantiin Gantiin Itu That's what happened Itu pertama kali jadi Translator tuh juga Dijorokin Aku inget Pertama kali itu 2008 2008 Pertama kali Dijorokin di gereja sendiri Jadi translatornya Kejebak macet Kejebak macet Jadi gak Gak nyampe Pas udah jam kotaknya Gak bisa nyampe Kejebak macet So aku dijorokin Tapi emang di umur itu Udah suka Dengan Menerjemahkan Atau dengan bahasa Inggris Lebih ke ini sih Lebih ke Kalau bahasa Inggris sendiri Secara formal Aku gak punya pendidikan Pendidikan formalnya Iya Dan Jadi yang pertama Aku dapet influence Ada pengaruh Aku punya om Dia juga sudah almarhum Dia itu Dulu adalah Associate sekaligus Penerjemah Di sebuah gereja yang besar Di Surabaya Oke Kalau aku udah bilang Gereja besar zaman itu Di Surabaya Everybody knows lah Iya Jadi Dan dia itu Idola kami Keponakan-keponakannya lah So I look up into him Oh i see I look up into him Jadi Nah Om tantaku yang lain Dan sepupu-sepupu yang lain Bilang Kayaknya Grace-nya om Omku yang satu ini Nurunya ke aku Jadi kita cepat Nangkep bahasa Kita cepat Untuk nangkep Kata Dan kita cepat juga mikir Mikirnya cepat Jadi Itu aku ngerasa Itu yang pertama Tapi tentu Yang paling penting Adalah Kayaknya emang Roh kudus sudah kasih Talent itu sih Bahasa itu talent Bahasa itu talent Banyak orang bisa Bercakap-cakap Bahasa Inggris dengan baik Tapi untuk menerjemahkan Untuk Menerjemahkan langsung lagi Impromptu kan itu sifatnya Itu Gak banyak orang yang bisa Dan puji Tuhan Oleh Karunia Tuhan Akhirnya Talent itu Bisa digunakan Untuk mempermuliakan Nama Tuhan Amin Dan sekarang bisa Menjadi berkat Buat banyak kerja ya Amin 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 Oke Nah Dari kisah yang Pastor James sudah alami Dari bagaimana Tuhan memanggil Dan sampai hari ini Duga Tuhan pakai Dalam banyak pelayanan Menurut Pastor James sendiri Buat anak-anak muda Khususnya menyaksikan Program kita ini Seberapa penting sih Kita tahu Panggilan Tuhan Dalam hidup kita Kalau pertanyaannya adalah Seberapa penting Aku akan katakan Sangat penting Sangat penting Karena Mas Mursa 139 Kalau gak salah Dia udah tahu kita Jauh sebelum Jauh sebelum dunia ini Dijadikan bahkan Bahkan sebelum kita Ada di rahim ibu kita Yadmiya fasal 1 Aku sudah mengenal kau Kata Tuhan Jadi Dia udah tahu jalur hidup kita Dia udah tahu jalur hidup kita Dan gak ada Gak ada cara yang Gak ada cara yang Lebih Lebih baik Untuk menjalani hidup kita Selain Menyerahkan diri Kepada dia yang tahu Jalan hidup kita Let's say Aku rumah Aku rumahnya di daerah Daerah Pondok Petir Tadi Kaosnya Ketika nanya rumah Aku dimana Sebelum ini dimulai Bingung Pondok Petir itu dimana Jadi kalau Kaosnya Tiba-tiba harus ke Pondok Petir Kaosnya Gak mungkin Engga Pasti hubungin aku Karena gak tahu dimana Karena Kaosnya gak tahu Jalan ke Pondok Petir itu gimana Sementara you need to go there Yes Yes Jadi Kaosnya harus Supaya jalannya Kaosnya lebih Lebih enak Kaosnya Kasih Nanya ke yang sudah tahu Iya betul Dan yang tahu jalan dari RMK Ke Pondok Petir Aku Iya Sama Hidup kita perjalanan Di ujung Yang tahu Hidup kita kayak apa Dari sini sampai di ujung Cuma Tuhan So Why don't you just Surrender it to him Just Kamu Kamu berserah Pada panggilannya Karena dia yang tahu Iya Nah That way kamu gak mungkin nyasar That way kamu gak mungkin Nabrak That way kamu gak mungkin Salah jalan That way kamu gak mungkin Kejebak Kejebak macet yang gak perlu Gitu Iya Karena dia yang tahu Nah Wah keren ya Berarti Bisa jadi gini Banyak orang yang harus Mengalami Tantangan Yang seharusnya mungkin dia gak perlu alami Sure Karena dia gak Gak tanya Iya Karena dia gak Gak Karena dia gak mau Gak mau Hidup di Kalau tadi dalam tema kita Dalam panggilannya Dalam panggilan Tuhan Kan panggilan Tuhan itu bukan cuma Bukan cuma untuk saat ini doang Tapi kan Dia yang memulai Dan dia yang mengakhiri Iya Dari awal sampai akhir Challenges Masalah Itu terjadi karena Sama kayak kita Ke satu tempat Kita nyasar Karena kita gak tahu Dan Lebih bodoh lagi adalah Maaf saya harus bagi kata ini Kita udah gak tahu Kita gak mau nanya Apalagi nanyanya sama yang salah Iya Kita nanya ke sumber yang salah Iya Akhirnya Tambah nyasar Tambah Tambah Tidak tahu lagi kemana Iya Berarti Dengan kata lain Kalau kita Hidup dalam panggilan Tuhan Dan memang dimana Yang Menciptakan kita Yang sudah Menetapkan jalan itu Artinya Ada banyak hal Dalam diri kita Yang harusnya Lebih bisa maksimal Dan lebih cepat Untuk kita bisa Persis Dapatkan Aku Ngomongnya begini Apa yang membuat Perbedaan antara Hidup dalam panggilan Tuhan Dengan hidup di luar panggilan Tuhan Aku ngomongnya begini Kalau kamu hidup Di dalam panggilan Tuhan Ya You are doing everything Out of position of rest Kalau kamu di luar panggilan Tuhan You are doing everything Out of position of stress Wow Karena Karena Tuhan Yesus sendiri bilang Datanglah kepadaku Semua yang telah tulis Seberberat-berat I will give you rest So if you live In his calling Then you will Live out of rest Kalau kamu di luar Panggilannya dia You will live out of stress So iya Itu buat Buat aku Makanya Kenapa kita harus balik Dan hidupi panggilan Tuhan Sama kayak tadi Kita mau Pak Hosea Kak Hosea dapet Dapet kerjaan Ke pondok petir Aku ada disini Pulang dari sini You will just rest In my car Pasti ngampe pondok petir Iya betul Ingin ngikut aja Iya kan Iya kan Dengan orang yang emang udah tau pasti Iya udah tau pasti Pondok petir dimana Iya 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 Betul sih Betul sih Tapi waktu kita Sendiri Nggak mohon hanya lagi keluar Stress banget pasti Betul Sasar-sasar Sama sini Belum ketemu jalan buntu Bener Iya 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 Berarti ini mungkin bisa menjadi satu Satu jawaban buat temen-temen yang merasa Kok kayaknya hidup gue ketemu jalan buntu terus nih Iya Bisa jadi karena kita nggak hidup dalam panggilan Tuhan Persis Persis You just need to come back Atau kamu cuma perlu untuk Datang ke dia yang tahu panggilan atas hidupmu apa Jangan salah pahami saya ya Maksudnya begini Kemudian ketika saya denger ini Semua berusaha cari suara Tuhan yang audible Nggak semua orang dapat Nggak selalu ya Nggak selalu seperti itu Ada orang-orang yang dipanggil seperti tadi Kaosnya cerita sebelum ini Ada lewat gembala Lewat pastor Pastor Pastornya Kaosnya gitu kan Panggil langsung Ayo melayani gitu Itu juga Itu juga cara Tuhan untuk panggil kamu Iya 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 Banyak banget gitu Yaakub dipanggil lewat pergulatan Dari Yaakub jadi Israel True a struggle Elia Dapat panggilan Bukan lewat gempa bumi Bukan lewat api Tapi angin sepoi-sepoi So It's totally Beda-beda ya Beda-beda masing-masing Tapi intinya kamu harus tahu panggilan Harus tahu Dan mau tahu panggilan Ini ya Kadang-kadang menjadi masalahnya Kita Apa namanya Nggak punya kepedulian Untuk kita mau tahu Apa yang jadi rencana Tuhan Dalam hidup kita Nah Sekarang gini pastor Kalau begitu Menurut Pengalaman Apa yang Mungkin pastor juga Sudah alami Dari masa muda Sampai sekarang Yang masih muda Walaupun Kira-kira apa sih Yang perlu diperhatiin Khususnya buat generasi muda Saat ini Dalam mereka bisa Mengejar panggilan hidup Yang memang sudah Tuhan tetapkan Apa yang harus diperhatikan Yang pertama Dari aku ya Aku nggak mungkin kasih Yang aku nggak punya Yang pertama Cintai Tuhan Sayang sama Tuhan Kasih dia Karena That's That's just That's just the way it works Yesus menghidupin panggilannya Karena dia cinta Yes Jonas 3.16 kan Karena begitu besar Kasih Allah So Karena kasih itu Kasih itu menjadi Menjadi dasar Dari segala sesuatu yang kita lakukan Kasih kepada Tuhan Setelah kita mengasihi Tuhan Karena kita mengasihi Tuhan Sama seperti yang tadi aku sampaikan Kita mau Kita mau Melayani dia So ketika kita mau melayani dia Kita mau tau Apa sih panggilannya Dalam Dalam hidup Dalam hidup kita Dalam hidup kita Kita pasti mau tau Ya Once Once you love him Kamu pasti mau tau Apa panggilannya Ketika kamu Mau tau panggilannya Dalam hidupmu Dan kamu akhirnya Diberi tau Do it Ya Lakukan Soal 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 Ketika kamu lakukan Kemudian Kok begini ya It's not your problem Kamu balik ke poin satu Kamu cuma mau mencintai dia Iya 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 Kamu cuma mau mencintai dia Karena yang panggil Karena yang panggil Lagi-lagi Satu tes Salam di kalimat 24 Kalau aku gak salah Dia yang memanggil Kamu adalah setia Setia Dan dia juga akan Mengendapinya So So Satu hari aku digerakan Doain orang sakit Aku doain orang sakit Tapi orang sakitnya gak sembuh Aku sedih Kok gak sembuh ya Tuhan Iya Lalu seperti roh kudus Dalam hati bilang gini Kesembuhannya bukan urusan kamu Betul Urusan kamu adalah Kamu lakukan panggilan Kulang hidup kamu Iya That's 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 Jadi buat temen-temen muda Yang ngerasa Gue pengen deh Satu tau panggilan Tuhan Yang kedua lakukan panggilan Tuhan Enggak Sebenernya gak sulit kok Karena seperti aku bilang tadi Kalau kamu cinta dia Kamu mau tau Kamu akan hidup dalam panggilannya Then you will do everything out of fresh So Soal hasilnya gimana Itu Tuhan Tuhan Yang penting kamu cinta dia Kamu tau panggilan Ketika kamu cinta dia Dia beritahu panggilannya dalam hidupmu Dan kamu lakukan Simple Wow Bagaimana kalau misalnya Dengan kondisi Buat beberapa orang yang Berpikirnya gini Oke itu kan tadi kan Bagaimana Tuhan memanggil Tapi yang berikutnya Apakah Saya bisa mencapai Apa yang menjadi Mimpi Atau cita-cita saya Ketika saya harus Ikuti panggilan Tuhan That's it Ketika kita ikuti panggilan Tuhan Itu kan artinya Kamu serahkan seluruh hidup kamu ke Tuhan So it means Gak ada lagi cita-cita saya Yang ada cita-citanya Tuhan Makanya Makanya Kalau ada orang bilang gini Kita sering dengar ayat terkenal ini ya Kasilah Tuhan alamu dengan senap hatimu Jiwamu Akal budimu Kekuatanmu Kalau kamu bilang Kamu mengasihi Tuhan dengan segala yang ada padamu Kalau tiba-tiba ada orang yang Fitnah kamu Kamu masih tersinggung Itu kamu belum semuanya Kenapa? Karena ketika kamu Kasih semuanya Kamunya udah gak ada lagi Mati Mati udah Ya kalau kita pernah dateng ke Ibadah penghiburan Ngeliat jenazah di dalam Peti Peti itu ya Kita tampar kan gak mungkin bangun Itu jelasan Sama halnya kita kasih duit 2 miliar juga Dia gak bakal bangun Iya So ketika kita bilang Aku mau hidup dalam panggilanmu Tuhan sepenuhnya Ya kita-kitanya udah mati Dan itu proses memang Kak Kosea Itu proses Itu perjalanan Seperti yang aku bilang tadi Itu perjalanan Dan luar biasanya Tuhan gak biarin kita lewatin perjalanannya sendirian Dia selalu ada sertai kita Dia kirim roh kudusnya buat kita Dia kirim Ada firmannya buat kita Ada hamba-hamba Tuhan buat kita Ada rekan-rekan seiman buat kita Ada teman-teman komsel buat kita So kita gak pernah sendirian dalam perjalanan ini Sayangnya Karena kita pengennya maunya kita Kita selalu ngerasa sendirian Iya Dan aku juga pernah denger satu hamba Tuhan bilang bahwa Kalau kita ada dalam panggilan dan kehendak Tuhan Maka seluruh bagian dari hidup kita menjadi Tanggung jawabnya Tuhan Persis Tapi ketika kita Mau menjalani hidup kita sendiri Iya Engkau bertanggung jawabnya atas dirimu sendiri Istilahnya apapun yang terjadi Ya itulah kenapa banyak tadi kita di jalan Ya tadi kita sempat juga ngomong Karena lagi di jalan Mentok sana Mentok sini Dan sebagainya Gitu ya Persis Iya Jadi artinya Dengan kata lain Kalau kita mau hidup dalam panggilan Tuhan Kita harus berani mengubur Apa yang menjadi Keinginan Ataupun Cita-cita impian pribadi kita Betul begitu? Betul Betul Karena Karena aku percaya Apa yang Tuhan Rancangkan buat kita itu Jauh lebih baik daripada Cita-cita kita Let's say Let's say aku ambil dari pengalaman Aku dulu berpikir Oke Aku nerjemain di gereja Oke buat setiap Dulu ketika pertama kali nerjemain di gereja lokal Oke lah Aku punya cita-cita Setiap pembicara tamu yang ada Dateng ke gereja lokalku yang gak terlalu besar ini Aku nerjemain Ternyata Tuhan Bawa aku buat nerjemain Bukan cuma di gereja lokal doang Ya kan Ketemu kaosea Ketemu temen-temen yang lain Ternyata bukan cuma di gereja doang Ada conference gitu Sampai Sampai di titik dimana Yirimiah fasal 1 itu Digenapi gitu Banyak banget orang bernebuat atas hidupku Yirimiah 1 itu Bahwa aku memanggil kau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa Sampai akhirnya I can speak to the nations Jadi Jadi Aku bilang begini Sejarah hidup kita itu Ditandai sama waktu Dan waktu kita ini Didasarkan pada kalender yang namanya kalender masehi Bener ya Dalam bahasa Inggris kalender masehi itu Ditandai BC dan AD BC before Christ AD ADnya itu bahasa latin Anno Domini Oke Jadi sejarah hidup kita ini sebenarnya Tahunnya Tuhan Hidup kita ini Itu tuh Tahunnya Tuhan Jadi ketika Kita menyadari itu Kenapa gak mulai sekarang Instead of our own ambition Our own story Just let our story become history Wow keren banget Karena history is far better than our story Karena memang Tadi kalo bicara soal tanggal Atau hari-harinya adalah hari-harinya Tuhan Ya kalo kita mau bener-bener mengalami Keberadaan Tuhan Kita harus hidup di dalam Teritanya Tuhan Betul Wow keren banget sih Mungkin for the last Pastor James Boleh gak kasih Short message Yang mungkin bisa disampaikan Kepada temen-temen yang menyaksikan program ini Khususnya Yang masih muda untuk bisa Mereka mendapat encouragement Untuk hidup dalam panggilan Tuhan Oke Temen-temen yang denger program ini Aku cuma mau kasih Satu nama Namanya Yunus Temen-temen yang baca Alkitab Tahu kisah Yunus Banyak dari kita pikir Kisah Yunus ini adalah kisah Orang yang dihukum Karena gak taat panggilan Tuhan Tapi aku mau bilang begini Bahkan dalam ketidaktaatan Yunus Yunus fasal Yunus fasal Yunus fasal 2 Kalo aku gak salah Di ayat pertamanya itu Yunus Yunus Di ujung Yunus fasal 1 Mau masuk Yunus fasal 2 Dalam bahasa Inggris bilang begini The Lord provided great fish Ikan besar itu Adalah penyediaan Tuhan Buat Yunus Wow Even di tengah-tengah Di tengah-tengah Kebuntuan kamu Di tengah-tengah Ketersesatan kita Kita bingung mau ngapain Selalu percaya Kalo kita mau balik lagi Mencintai Tuhan Mau tau Ketika kita mencintai Tuhan Kita mau bilang Tuhan aku mau tau Panggilan dalam hidupku Dia pasti sediain kok Wow Dia gak pernah sekali Peninggalin kita Dia pasti sediain Bahkan buat Yunus Yang ketidaktaatannya Udah kebangetan menurutku Dia tetap sediain Wow Dan rencana Tuhan Panggilan Tuhan Tergenap Pilat Yunus Yes Jadi masalahnya adalah Bukan seberapa besar Dosa yang kita lakukan Tapi seberapa kita mau Meresponin Kasih dan panggilan Tuhan Persis Ya Karena tadi juga Pastor James juga cerita Dengan segala Kenakalan muda yang dilakukan Tapi itu akan cuma bilang I love you Dan waktu Pastor James meresponin Nah disitulah akhirnya Dan dari keputusan kita Merespon itu Kita mau berubah Iya Dari keputusan kita Merespon itu Kita mau sungguh-sungguh Oke Tuhan Apapun panggilan dalam hidupku Aku mau lakukan Lewat firmanmu Lewat orang-orang Hamba-hamba Tuhan Yang Tuhan taruh di sekitarku Aku mau lakukan Sama kayak Yunus Yunus tetap kesel tuh Di Yunus Kesel tiga Tapi dia tetap Pada akhirnya dia bertobat Karena dia sudah Ngalami panggilan Tuhan Intinya Cintai Tuhan Tahu panggilannya Dan lakukan Ini luar biasa banget ya Jadi thank you Pastor James Buat sharingnya Aku percaya Sangat memberkati Semua teman-teman Dan juga saudara-saudara Menyaksikan program ini So mari sama-sama Kita Hidup Dalam panggilan Tuhan Dan alami Kebesaran Tuhan Dalam hidup kita Dan Saya Osa Claudio Pamit undur diri Jangan lupa Klik subscribe Dan tombol lonceng Pada Youtube channel Today's message Sampai jumpa minggu depan Tuhan Yesus Sampai jumpa minggu depan 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 Sampai jumpa minggu depan